olah assalamualaikum everyone welcome back to the goodie stories jadi di vlog kali ini ini masih dalam rangka wabah coronavirus ya guys jadi aku mau nunjukin ke kalian situasi supermarket yang ada di musko yang tepatnya sih di deket rumah aku gitu jadi gak jauh dari rumah aku sekitar jalan cuma sekitar 15 menitan tuh ada supermarket gede namanya ashan gitu itu cukup supermarket yang cukup gede lah di rusia gitu nah itu aku mau tunjukin ke kalian per hari ini tanggal 15 Maret 2020 itu apa yang terjadi di sana nah aku gak tau nih guys apakah ada peningkatan kepanikan di masyarakat musko sampai dengan hari ini apa enggak gitu karena dalam 2 hari terakhir ini aku gak keluar juga jadi aku kurang tau apa yang terjadi real timenya gitu loh di luar sana tuh apa gitu semoga sih gak sepanik yang aku lihat di beberapa negara termasuk di Indonesia gitu ya guys jadi semua masih aman terkendali 2 hari yang lalu aku sempat ke ashan juga yang di deket rumah aku ini itu masih aman masih lancar dan aku juga sempat ke pasar tradisional disini itu pun masih aman maksudnya masih gak terlalu rame terus juga gak ada yang panik beli barang-barang semua masih berjalan normal jadi semoga hari ini aku kesanapun masih normal-normal aja dan kita lihat ada gak stock yang abis gitu karena di beberapa negara kan apalagi negara-negara Eropa itu kayak roll tisu itu abis juga gitu kan katanya terus juga pasta ada juga yang abis gitu jadi nanti kita akan cek ke apa bagian-bagian makanan-makanan itu nah sekarang nih lagi musim di Mosko tepatnya itu tuh lagi agak-agak labil gitu loh jadi dari pagi itu biasa aja tadi malam sih sempat turun salju lagi setelah beberapa hari panas gitu setelah beberapa hari tuh suhunya di atas 5 derajat terus tadi malam drop gitu ke suhunya minus lagi terus tadi pagi pun drop jadi minus 6 kalau gak salah feels like nya tuh minus 11 terus sekarang si sore nih jam 4 itu muncul matahari tapi tetep turun salju guys jadi ya agak-agak labil emang emang ini cuacanya juga cuaca yang membawa ini ya badan gak enak juga jadi semoga kita semua yang ada di sini juga tetep bisa jaga kesehatan jadi sampai berlama-lama lagi kita cek yuk itu guys turun lagi salju belum main dingin sih guys dinginnya sebenernya kan angin anginnya agak-agak gede jadi aku jalan dulu ya jadi guys aku udah nyampe nih di mal yang deket rumah aku ini dan bisa kalian lihat tadi apa namanya situasinya situasinya sih normal-normal aja nggak sepi nggak kayak di beberapa kota gitu sepi gitu kayak udah nggak ada apa namanya aktivitas sama sekali dan tapi yang aku dengar mulai sekolah-sekolah di Moskow dan di apa namanya outblast tuh apa sih luar-luar Moskow itu ini apa tuh namanya udah mulai menyarankan untuk murid-muridnya untuk belajar online aja di rumah gitu jadi udah mulai ada tindakan kayak gitu sih jadi ya ya semoga aja aku nih udah mau masuk nanti kita cek ya apa di supermarketnya terjadi di panik bayi nggak tunggu bye 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 nah ini tuh rak-rak kayak kornet gitu guys jadi kayak makanan-makanan kaleng ini udah kelihatan ada beberapa yang kosong merk-merk tertentu aja yang ngisa mungkin yang kosong ini yang favorit-favorit mereka juga sih lihat untuk rak perminyakan masih aman sih guys ini rak gula masih oke stoknya masih banyak banget sebelahnya tuh terigu-terigu gitu masih oke nah ini keadaannya rak-rak pasta guys beberapa merk ini merk merknya apa ini adalah asiannya ini merknya supermarketnya ini beberapa kosong merk-merk lain masih lumayan lah tapi udah ada beberapa slot yang kosong juga nih kayak gini tuk tuk kosong 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 orang mulai pada berburu nah ini adalah tak disangka dan tak dinyana guys jadi ini adalah rak beras dan rak beberapa biji-bijian gitu beberapa jenis biji-bijian ini udah kosong jadi walaupun mereka apa jarang makan beras jarang makan nasi juga ternyata cukup laku juga ya mereka ngambil banyak banget guys jadi selain pasta ini termasuk rak yang banyak kosong juga tuh kesisanya kayak beras-beras yang merk lokal gitu merknya si asiannya sendiri beras yang kayak gini sih agak-agak perak ya jadi kurang enak ya nah guys jadi di belakang aku nih rak beras dan rak biji-bijian itu udah kosong aduh tapi untungnya sih aku beli berasnya gak disini jadi aku belinya beras yang kayak per 10 kilo yang sekarung-sekarung gitu di pasar Vietnam kemarin udah beli aku kalo beli itu biasanya sekalian 2 karung gitu 20 kilo ini udah mau abis yang karung pertama atau hingga sisa karung kedua mungkin abis ini kita akan ke bukan abis ini bukan hari ini maksudnya mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan ke pasar Vietnam lagi untuk beli beras lagi sih mudah-mudahan stoknya gak abis ya guys ini tuh aku kesini pas hari minggu dan emang biasanya sih minggu emang rame ya cuma aku gak ngeliat ada yang aneh maksudnya rame nya tuh bukan rame banget hari ini jadi masih normal cuma ya itu aku baru sekali ini ngeliat jadi ini tuh rak-rak beras itu kosong kayak gitu pasta beberapa kosong juga terus tadi apalagi itu kornet juga beberapa kosong jadi kita akan cek lagi rak apalagi yang kosong nah yang ini adalah eli ayam ayam jadi ayam ayam masih pada aman stoknya masih agak lumayan lah dan masih banyak pilihan merek-mereknya stok perkentangan masih banyak yang aman tuh masih banyak banget untuk daging pun masih oke guys masih aman nah yang menyedihkan buat aku adalah stok percabaya nih banyak yang abis sisanya tinggal ini kayaknya aku harus beli agak banyak deh karena buat orang Indonesia apalah hidup tanpa cabai yang lain ada yang ikut belanja guys ini stok sayuran yang apa udah di plastik-plastikin gitu yang udah di pack-pack gitu tuh udah kelihatan banyak yang kosong yang di pack tuh kayak bayem kayak kol gitu guys terus kayak salat-salat gitu nah ini dia yang jadi perbincangan beberapa hari terakhir rak tisu roll untuk kamar mandi atau untuk toilet guys ini banyak banget yang abis dan belum di restock ada sih beberapa pilihan cuma harganya relatif yang pilihan yang tersisa harganya relatif lebih mahal daripada yang lain at least masih ada pilihan lah gak abis-abis banget tisu roll untuk dapur pun banyak yang udah abis nih guys stoknya untunglah aku orang Indonesia ya jadi segala percebukan itu memakai air guys jadi aku di rumah ada ember kecil gitu oke guys aku juga udah selesai belanjanya aku mau bayar dulu kayaknya ngantri ato lumayan juga tapi gak parah banget sih ngantri masih normal jadi LCO ato ya guys aku udah nyampe lagi nih di rumah dan aku mau sedikit haul grocery aja sih apa yang aku udah beli sebenarnya tadi aku bukan belanja bulanan sih karena hari sana besok ada catering jadi aku ada belanja beberapa sisanya ya kebutuhan sehari-hariku juga jadi tadi aku dapet 2 plastik satu plastik gede sama satu plastik kecil yang plastik kecil ini lebih ke apa kayak yang berbahan-bahan kini ya kalau yang ini tuh lebih ke yang grocery gitu yang apa sih sayur-sayuran gitu ayam-ayaman ayam-ayaman oke jadi ini jadi dapet pemain segini dan harganya agak lumayan ya ini sekitar aku abisnya tadi sekitar 3700 yang adalah sekitar 700 ribu lebih gitu nah ini aku beli selada air aku beli dua selada air ini harganya sekitar apa ya kayaknya harganya gitu itu sekitar 57 58 jadi sekitar ya 12 ribuan lah ya satunya oke aku juga beli cabai cabai merah yang ini yang agak pedas sama cabai yang agak gede ini terus aku beli jagung muda baby corn gini satu terus aku terus aku juga beli ini guys tauge terus aku beli anggur ini setengah kilo terusnya aku juga beli udang kecil-kecil udang frozen yang kecil-kecil 60-70 ribuan udah masuk gini mahal iya hehehe terus aku juga beli ayam ini ini fillet dada fillet apa isinya biasanya tiga ini sekitar satu kilo lebih sekilo ya 1,1 kilo lah ini dan aku selalu beli yang ada label halalnya guys buat make share aja sih kalau aku paksa juga enggak hehehe terus ini juga aku beli sayap ayam jadi kayak apa sih sayap yang udah dipotong itu guys apa sih drumstick ya drumstick sama yang sayapnya itu ini buat digoreng terus aku juga beli mie instannya sini ini aku kalau mie instannya ini aku tuh enggak pernah pakai bumbunya guys jadi aku selalu bikin mie goreng sendiri pakai bumbu ala-alaku terus apa ini tuh cuma aku ambil mie-nya aja karena yang merek ini mie-nya tuh enak gitu jadi keriting terus enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil pas banget sama mie model Indonesia lah ini tapi bumbunya enggak pernah aku pakai jadi kalau kalian tanya rasanya enak apa enggak aku enggak tahu terus ini aku juga beli hati ayam ini aku beli hati ayam buat simpenan sih nanti sebelum kalau hati ayam ini sebelum aku simpen di freezer aku olah dulu guys jadi aku bumbuin dulu kalau yang lain ayam yang lain enggak jadi akan aku sebelum masuk freezer aku akan plastikin berapa-berapa gitu yang biasanya untuk sekali masak satu plastik jadi ketika aku mau masak aku enggak perlu nyairin semua enggak perlu ngeluarin dan nyairin semua cukup yang emang satu porsi yang mau aku masak itu aja gitu terus ini juga aku beli selai stroberi karena aku suka selai stroberi kalau untuk roti dibanding so far yang ini nutella ini kesenangan suami ku kalau apa bawa roti dia sukanya yang nutella terus ini aku beli makaroni 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 yang gini guys yang bentuknya C itu apa sih namanya makaroni apa ya gak tau lah cuman sebenernya kalau aku makaroni gini tuh ini aku jadiin makaroni kering gitu guys yang makaroni pedes jadi abisnya direbus aku goreng lagi terus aku bumbuin pake bon cabai biasanya atau pake bubuk serbuk cabai biasa tambah garam gitu terus ini tadi aku beli sarden sarden dua biasanya sarden ini buat kalau males masak atau kadang udah bingung mau masak apa lagi ya udah ini paling gampang tinggal ditambahin bumbu apa bawang putih bawang merah cabe udah masak pake ini udah paling gampang itu pake telur diorak-alak terus tadi aku juga beli tuna ini aku beli tuna biasanya harga tuna ini ini setengah kilo satu gini biasanya harganya sekitar hampir 500 rubel yang ada mungkin sekitar 120 ribuan satu gini tapi tadi tuh entah kenapa ini tinggal tiga dan harganya tuh jadi 350 yang ada sekitar 80 ribu kan lumayan yes gitu lagi orang-orang lagi pada heboh terus dapet diskon gini kan jadi ya akhirnya aku beli dua jadi ini ini sebenernya bukan panic shopping atau panic buying ya ini memanfaatkan diskon guys karena suami ku juga suka tuna dan ini bisa tuna tuh bisa dibuat apa aja enaknya mulut dipepes pun juga enak terus oh aku beli ini juga beli teribu teribu ini ini biasanya kalau mau buat apa sih emang aku kehabisan sih terigu jadi aku beli aja terus aku juga beli ini bumbu jadi ini adalah kunyit kunyit aku beli lima kunyit bubuk ya terus nih bubuk apa namanya jahe aku sebenernya disini gampang sih dapetin jahe yang bener-bener ini cuma kadang kalau males ngegeprek atau males apa aku pakein bubuk aja bubuk jahe rasanya sama sih menurutku kepentingan aromanya ya kalau jahe itu ini bubuk kari gak tau aku mau bikin apa beli aja terus udah yang di apa plastik bahan makanan udah nah selanjutnya kita beralih ke ini yang kimia-kimia yang kering-kering yang bukan makanan gitu ini kita pindahkan dulu oke nah upp hehehe terus selanjutnya aku beli pembalut terus aku juga beli plastik plastik kiluan gini aku beli tiga karena kadang-kadang butuh terus yang disini tuh plastiknya tuh kayak toilet-toil banget gitu loh gak kayak plastik Indonesia yang cukup strong nah ini kebetulan aku ketemu plastik yang agak lumayan lah walaupun gak se-strong yang punya Indonesia ya plastiknya tuh jadi aku langsung beli tiga aja dan harganya gak gitu mahal sekitar 20 rubel ya 20 rubel tuh udah sekitar 5 ribuan lah satu gini ya lumayan lah terus aku beli amplop kebetulan aku perlu amplop ya buat jaga-jaga juga sih buat buat naruh invoice sebenernya naruh invoice untuk apa catering soalnya kadang ada orang yang maunya minta apa dikasih bond dan dikasih invoice gitu terus aku beli tisu basah ini mereknya si Ashan ya tisu basah nih yang untuk di rumah ini untuk berpergian ini ini adalah apa sih shower puff ya shower puff yang satu buat suami yang satu buat aku karena punya kita udah pada melar-melar semuanya terus terakhir ini aku beli pewangi pewangi ruangan yang disemprot ya gitu ini boynya enak sih oke oke itu aja sih dan tadi habisnya sekitar 3.700 yang adalah sekitar 700 ribu lebih ya 700 ribuan lebih sebenernya aku kalo belanja tuh gak pernah sampe 3 ribuan juga sih guys biasanya aku gak punya bulanan gitu maksudnya kayak belanja bulanan sekali tuh gak pokoknya sebutuhnya ya aku belanja gitu jadi gak pernah terlalu banyak juga ini karena tadi aku beli tuna jadinya dua terus aku juga beli ayam beli apa kebutuhan lainnya juga gitu pas barengan sekalian aja aku beli gitu jadi ya abisnya 3.700 biasanya aku sekitar seribuan lah abisnya gitu nah terus aku tadi mau ngasih report juga buat kalian tentang apa yang aku lihat dan tadi beberapa udah aku tunjukin kan ke kalian kalo beberapa barang emang stoknya udah mulai abis gitu kayak pasta terus kayak tadi kornet-kornetan kornet kaleng gitu terus oh tisu roll tisu roll sebenernya stoknya masih ada tapi udah mulai beberapa merek tuh udah mulai abis gitu udah pada kosong-kosong tapi aku sempet ngeliat sih si petugas dari supermarketnya itu sendiri udah udah mau restok-restok gitu mereka udah bawa di kereta gitu yang siap untuk dimasuk-masukin lagi gitu jadi harusnya sih gak gak worry lah ya tentang itu dan tadi aku juga ngeliat beberapa pake masker gak semua tapi aku liat 1-2 tuh udah pada mulai pake masker gitu sebelumnya tuh aku gak pernah ngeliat orang sini ya orang lokal pake masker jadi tadi tuh agak-agak yang udah pada ada aja nih yang pake masker gitu tapi gak semua sih kayak cuma 1-2 lah tadi aku liat jadi emm apa ya vibe bukan vibe apa ya kecemasan tuh pastinya mulai ada tapi kayaknya semua masih bisa dikontrol dan ini aku gak tau ya aku cuma dateng ke asian yang diket rumah aku aku gak tau asian yang ada di pusat-pusat kota apakah juga sama masih chill masih santai atau juga udah panik nanti one day kalo misalnya aku pas lagi ke asian yang emang asian di pusat kotanya aku akan videoin deh buat kalian siapa tau emang rame aku sih gak yakin ya kayaknya orang sini lebih chill gitu tapi who knows kan kalo misalnya makin lama makin berkembang makin banyak makin banyak pasti akan ada kekhawatiran sih pastinya sebagai human being pasti itu natural lah keluar gitu jadi guys segitu aja i hope you enjoy this video aku berharap bisa ngasih info ke kalian tentang situasi terkini yang ada di kota Mosko Rusia ini semoga bermanfaat dan aku berharap ini semua bisa cepat-cepat diselesaikan vaksin untuk apa untuk si corona ini bisa cepat ditemukan bisa menyembuhkan semuanya bisa menghentikan wabah yang pandemic ini gitu kan dan semua bisa senang lagi gitu semua bisa berjalan dengan normal lagi jadi jaga kesehatan kalian ya guys i hope to see you in my next video so i'll see you next time bye bye stay healthy and stay positive maka-paka-paka assalamualaikum